Coba kita masuk, ini dia poskurit yang katanya angkrrr Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa Jembatan Suster Maria di tahun 2023 Jembatan Ganteng Suster Maria Jembatan Ganteng Suster Maria Halo teman-teman semua, ketemu lagi bareng saya masih di channelnya Dadi25Official Oke teman-teman, dalam kesempatan pagi hari ini Seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya Saya kembali lagi hadir di depan kalian semua Buat mengajakin kalian jalan-jalan Keliling-keliling lagi, masih di Kota Balikapan tentunya bosku Dan dalam kesempatan pagi hari ini Saya berada di Jalan Minyak Kota Balikapan atau Jalan Jadi disini Jalan Ya Sudar So Jalan Minyak Nah, jadi kenapa saya mengeksplor kesini Jalan-jalan kesini Jadi di TikTok itu Di TikTok kebalikapan ya pada khususnya Itu banyak yang FVP Dan yang FVP itu ada juga yang dari horornya gitu Banyak yang dari horor itu yang FVP Dari horornya Balikapan gitu Dan rata-rata yang FVP itu Cerita horor atau mitos-mitos horor Tentang jalan minyak ini Jadi di jalan minyak ini ada beberapa titik Yang horor gitu ya Gak tau ya Kalau keasliannya ya gak tau lah ya Cuma namanya juga Cerita horor atau mistis atau misteri Jadi kebenerannya belum tentu Cuma ada disini di jalan minyak Atau di Lebih tepatnya di area Pertamina ini Ada jalan yang horor gitu ya Yang pertama ada Post security Post security yang katanya horor mana ya Kemarin saya lewat Terus lihat itu apa Udah kelewatan kali ya Memang kalau jalan minyak ini tuh Memang agak-agak Memang gimana sih Karena kan ada masyata hutan ini kali ya Masih banyak pohon-pohon besar kali ya Makanya agak-agak Gimana gitu ya cuy Nah selain post security Oh ini nah cuy Nah ini post securitynya nih Sebelah kanan nih Nah ini cuy Ini yang katanya post security Yang angker di jalan minyak Kondisinya kayak gini Wah Jadi dulu katanya sering ada penampakan disini Tapi memang horor sih Itu pohon berenggin apa pohon apa di belakangnya Oh lihat ya Mada orang yang sini Coba kita masuk Ini dia post security yang katanya angker Nah ini kalau di belakangnya kayak gini ya Cess Wah ini dia Post security Yang angker di jalan minyak Wih pohonnya gede-gede sih Makanya serem ya Coba kita masuk ke dalam ya Boleh gak masuk ke dalam Nah ini kita masuk ke dalam Wih Kita coba naik ke atas Wih Kotor banget Nah ini kalau di atasnya Kita bisa melihat ke bawah Ini post security yang katanya angker nih Kalau malam kayak gini Ya kalau malam Lalu di dalamnya kayak gini coy Ini kalau malam ya pasti serem sih Soalnya pohonnya Kanan kirinya pohonnya pohon besar Tuh 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 Wah ini Muri ya Coba kita agak jauh Wah ini post security nya Yang katanya horror ya Oke cuy Kalian bisa nilai sendiri seperti apa ya Nah itu yang pertama itu Post security itu Terus yang kedua ada tikungan sapu lete Jadi tikungan sapu lete itu Disini ada cerita tikungan sapu lete Nah tikungan sapu lete itu Konon katanya dulu ada Ada Apa namanya Pokerja Pertamina Namanya sapu lete Sapu lete kali Gak tau Tapi katanya bukan orang Indonesia Itu orang luar Tenaga kerja asing Atau gimana gitu kan Nah katanya dulu malam berkendara Nah dulu kan Pager-pagernya Pertamina ini kan dari Besi-besi yang runcing-runcing itu cuy Katanya dulu malam tuh jatuh Ngelau ngebut ya jatuh Habis itu Dia terlempar Nyangkut di Itu Di pagernya Pertamina ini Nyangkut di besinya Ya meninggal dunia Nah namanya Makanya Sampai sekarang Namanya tikungan sapu lete Kayaknya kalau Nggak salah Mulainya dari sini sih ya Tikungan sapu lete itu Di depan situ tuh Katanya ada Dekat-dekat parkir Cuma kalau titiknya Saya kurang jelas Yang mana Tikungan sapu lete ya Katanya yang dipakai parkir Orang Pertamina Katanya sih Ya pekerja-pekerja Yang lagi ngerjain RTMP ini Nggak Nggak Kita cari ya Jadi memang Di balik Di jalan minyak ini Banyak banget ya Titik-titik yang horror gitu Di tiktok tuh Efi-efi semua tuh Horror yang jalan minyak Penontonnya banyak Nah ini cuy Nah ini tinggungan sapu lete Nah ini yang disering dipakai Parkir Yang disering dipakai parkir Nah katanya di area sini Nah ini tinggungan sapu lete cuy Ya kalau siang sih Nggak terasa horror Apalagi banyak orang parkir ya Nah kalau malem tuh Nah ini di jalan minyak ini juga Di dalam nih katanya Ada yang horror-horror Ada hal-hal apa Coba lah kita masuk ke dalam ya cuy Nah ini emang jalan Jalan minyak tuh kayak gini sih Agak-agak gimana gitu ya cuy Nah ini perumahan Ini perumahan Pertaminan Cez Nanti coba kita masuk ke dalam Kayak apa ya Jalan minyak nih Suasananya memang masih Ya mungkin gara-gara cerita-cerita Horror situ kali ya Makanya Perumahan-perumahan disini tuh Kalau masuk sini tuh Jadi kayak kesan gimana gitu Kalau mereka yang tinggal-tinggal disini Malah kayaknya mungkin Nyaman banget Enak gitu Nah ini nih Ini saya kalau lewat jalan sini Ini kayaknya tuh kayak Sepi banget disini Kayak sejuk banget gitu Nah katanya Di dalam sini tuh Kayak ada altonya dimana ya Nah disini juga banyak yang katanya cerita Hantu sister Maria Sering goncengin katanya Kayaknya di daerah-daerah sini sih Di daerah sini tuh kayak Masih banyak Area-area Yang horror gitu Nah itu kalau Kayaknya perumahan TNI tuh cuy Perumahan TNI gitu Nah Nah disini nih cuy Disini kayaknya yang huruf ini cuy Nih Oh itu udah banyak Di sana Kita muter-muter di jalan minyak ya Disini emang suasananya Waduh Harus banget sih Ini gak halte Mana sih ada halte ya Banyak kita muter-muter aja ya Wtfri Gunung Pancur Lapangan Merdeka Uh oh tfri Gunung Pancur Sebelah kiri Oh ini Gini kayak gini Ini nih Jalan 4 Oh ini gedung Pancur nih Jalan 4 Manjir seru memang Sini tempatnya Jalan 5 Manjir seru memang Jalan 5 Jalan 5 Sini tempatnya Sini tepik Jalan 5 Masuk neither Jalan 5 Jalan 5 Jalan 5 Jalan 5 Jalan 5 Jalan 5 Tien Pangering Jalan 6 Jalan 6 Jalan 5 ста selamat menikmati 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 ok chui selamat menikmati